Jadi, materi yang saya gunakan untuk kuliah itu saya posting di chat ya. Jadi, yang ada di chat itu link untuk file powerpoint yang saya pakai untuk perkuliahan. Untuk textbook, Anda semua sudah punya copy textbooknya ya. Kemudian, ini kita agak loncat-loncat materinya. Karena agak mix sama materinya yang sudah disampaikan sebelumnya oleh dosen-dosen yang lain. Jadi, yang lalu atau minggu lalu kita membahas tentang proses pengawetan dengan menggunakan aplikasi panas. Nah, sementara untuk minggu ini kita akan membahas tentang proses pengawetan dengan aplikasi penghilangan panas gitu ya. Jadi, yang dibahas pada minggu ini adalah tentang proses ciling dan freezing ya. Jadi, relation down. Jadi, termasuk untuk presensinya juga tadi saya cek. Mungkin juga mengalami kendala ya. Tapi, setahu saya untuk presensi kan untuk mahasiswa semester ini rasanya enggak diperhitungkan ya. Jadi, nanti coba setelah kuliah nanti dicoba lagi ya. Oke, jadi kalau dilihat di textbook ya, materi kita pada hari ini, ini ada di bab 19 dan bab 21 ya. Jadi, agak loncat kita. Kita masuk ke bab 19 untuk yang ciling. Kemudian untuk freezing, itu ada di bab 21 ya. Saya siapkan dulu powerpointnya. Kemudian saya rekam. Baik, jadi proses pengawetan bahan pangan atau produk pangan di industri, itu bisa dilakukan dengan dua metode ya. Metode yang pertama adalah dengan pengaplikasian panas atau pemberian panas terhadap produk ataupun bahan pangan. Kemudian yang kedua, metodenya adalah dengan penghilangan panas ya. Jadi, kalau kita bayangkan ya, jadi sistem yang kita tinjau, itu adalah bahan atau produk pangannya. Jadi, kalau istilahnya pemberian panas kepada bahan, itu sama saja dengan pemberian panas kepada sistem gitu ya. Jadi, contoh untuk yang pertama, metode pengawetan dengan pemberian panas kepada bahan makanan atau produk makanan atau sistem. Itu sudah kita bahas minggu lalu dan juga dibahas di materinya Bu Lani, saya kira ya. Dan juga materinya Bu Yuwana ya. Jadi, itu unit operasinya bermacam-macam ya. Jadi, salah satunya adalah dengan drying ya. Dimana pada proses pengeringan, itu kita berupaya untuk menghilangkan hampir sebagian besar air dari bahan pangan yang pasalnya biasanya adalah padatan. Dengan tujuan adalah supaya kandungan airnya berkurang, sehingga aktivitas air itu menjadi berkurang. Sehingga laju pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan atau produk pangan ini menjadi semakin melambat gitu ya. Jadi, setiap proses pengawetan bahan atau produk pangan, tujuan utama kita adalah memperkecil aktivitas air ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memperkecil konsentrasi air atau jumlah air di dalam bahan atau produk pangan. Nah, kalau pada metode yang pertama dengan menggunakan panas ya, maka kita bisa katakan bahwa penggunaan panas ini tujuannya adalah untuk menguapkan air atau untuk menghilangkan air gitu ya. Jadi, airnya itu hilang atau pindah dari bahan pangan ke lingkungan dengan cara diuapkan gitu ya. Nah, pada topik minggu ini, ini sebaliknya gitu ya. Jadi, yang kita lakukan adalah kita mengambil panas dari bahan pangan atau produk pangan atau sistem. Ya, kemudian nanti tujuan kita sama yaitu untuk memperkecil konsentrasi air di dalam bahan atau produk pangan. Nah, sehingga akhirnya nanti aktivitas air menjadi berkurang ya. Sehingga laju pertumbuhan mikroorganisme di dalam bahan atau produk pangan ini menjadi semakin melambat ya. Jadi, kata kuncinya adalah kita kurangi aktivitas airnya sehingga pertumbuhan mikroorganismenya menjadi lambat ya. Nah, kalau pada proses pengawetan dengan dikenakan panas, itu saya katakan tadi airnya menguap gitu ya, atau airnya menghilang. Nah, proses sebaliknya kalau kita mengambil panas dari bahan atau produk pangan atau sistem, maka di sini sebagai contoh misalkan pada proses freezing, dalam bahasa Indonesia itu adalah proses pembekuan ya. Jadi, kita bisa bayangkan yang kita lakukan adalah suhunya kita turunkan ya. Kemudian, kita turunkan sampai mencapai titik beku dari air ya. Sehingga nanti airnya itu berubah fase dari fase liquid menjadi fase padat ya. Jadi, membentuk kristal es gitu ya. Nah, sehingga nanti agak sedikit berbeda dengan metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan panas ya, pada proses freezing ini, airnya ini enggak hilang gitu ya. Air yang ada dalam bahan pangan ini tidak betul-betul hilang, tapi dia berubah fase dari liquid menjadi padat. Nah, tentunya dengan berubah fase dari liquid menjadi padat, ini nanti akan menyebabkan konsentrasi air yang berupa liquid atau fase cair ini menjadi berkurang, di mana air dalam fase liquid ini yang berkontribusi terhadap besaran dari aktivitas air dalam bahan, ya, nanti secara otomatis kalau aktivitas airnya yang cairannya berkurang, tentunya pertumbuhan mikroorganismenya menjadi semakin lambat gitu ya. Jadi, itu kira-kira prinsip dasar dari proses pengawetan dengan cara mengambil panas atau menghilangkan panas dari produk pangan ataupun bahan-bangan atau sistem, ya. Jadi, di sini ada dua yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah proses pendinginan, ya, atau disebut dengan chilling, ya. Kemudian yang kedua, di sini adalah proses freezing, atau proses pembekuan, ya. Ini sebenarnya sehari-hari kita lakukan, ya. Karena apa? Karena dalam suatu kulkas, ya, atau refrigerator, ya, yang ada di rumah Anda masing-masing, itu ada proses chilling dan ada proses freezing. Ya, jadi biasanya kalau kulkas yang kita pakai sehari-hari di rumah, ya, yang umum itu adalah kulkas di bagian bawahnya itu adalah proses pendinginan atau chilling. Kemudian di bagian atas, itu biasanya dilengkapi dengan freezer, ya, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan proses pembekuan atau freezing, ya. Jadi, ini membayangkannya lebih mudah, lebih mudah dibandingkan dengan ketika kita membayangkan proses pengawetan yang lain, ya. Karena sehari-hari ini kita temukan dalam rumah masing-masing, gitu, ya. Jadi, proses chilling dan proses freezing ini pada prinsipnya sama, ya. Yang beda nanti adalah pada suhu yang ingin dicapai, ya. Karena pada proses freezing tentunya suhu yang ingin dicapai di dalam freezer, itu jauh lebih rendah daripada suhu yang ingin dicapai pada proses chilling atau pendinginan, ya. Jadi, kita lihat dulu yang pertama adalah chilling atau pendinginan. Jadi, alat chilling atau biasa disebut dengan chiller, ya, atau pendingin, ya, itu adalah satu unit operasi atau alat yang digunakan untuk mengawetkan bahan atau produk pangan dengan cara menurunkan suhu bahan atau suhu produk pangan sampai berada pada suhu antara minus 1 sampai 8 derajat Celsius, ya. Jadi, minus 1 sampai 8 derajat Celsius. Kemudian, proses pendinginan atau dalam suatu chiller, ya, karena suhunya kita turunkan, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, tujuannya adalah untuk mengurangi laju perubahan biokimia dan mikrobiologis, ya, sehingga kita akan mampu melakukan proses pengawetan dengan cara memperpanjang masa simpan bahan pangan segar, ya, ataupun bahan pangan yang telah kita proses. Jadi, bahan pangan segar ini tentunya contohnya misalkan sayur-sayuran, gitu, ya, atau buah-buahan, ya, yang baru kita beli, ya, yang masih segar, itu bisa kita awetkan dengan cara kita dinginkan di dalam suatu chiller, ya, atau dalam suatu refrigerator, atau dalam suatu kulkas, ya. Atau bisa juga kita memasukkan atau mengawetkan bahan ataupun produk yang sudah kita olah sebelumnya. Jadi, kalau di rumah itu masakan yang sudah kita masak, ya, mungkin ada sisa, gitu, ya, itu kita masukkan ke dalam kulkas, atau kita masukkan ke dalam chiller, atau kita masukkan ke dalam dingin. Nah, tentunya, karena dia, kita turunkan suhunya, ya, jadi secara umum, proses ataupun bahan yang, atau produk yang kita dinginkan, atau kita masukkan ke dalam alat dingin, ya, itu dianggap lebih natural, gitu, ya, dianggap lebih natural dan lebih segar, gitu, ya, dibandingkan dengan bahan yang kita awetkan dengan menggunakan panas, ya. Jadi, proses chilling ini memberikan satu keuntungan bahwa produk yang kita awetkan dengan menggunakan proses chilling, ini dimantar konsumen dianggap lebih natural dan lebih segar, ya, dibandingkan dengan bahan yang kita awetkan dengan menggunakan panas, ya, karena apa? Karena produk yang kita dinginkan ini, ini biasanya tidak mengalami kehilangan nutrisi maupun kandungan kandungan sat apa, sat lain yang mudah menguap, gitu, ya. Seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa proses yang melibatkan panas seperti pengeringan atau evaporasi, gitu, ya, itu kadang-kadang bisa mengakibatkan ikutnya komponen-komponen yang sifatnya mudah menguap yang padahal itu tidak boleh hilang dari produk pangan, itu ikut hilang bersama-sama dengan air. Nah, kalau kita masukkan ke dalam chiller atau pendingin, maka di sini kita bisa cukup yakin bahwa bahan-bahan yang apa, yang ada dalam bahan yang sifatnya itu menguntungkan buat konsumen itu tidak akan ikut hilang, gitu ya. Jadi, perubahan sensorik kemudian kandungan nutrisinya itu relatif tidak tidak berubah kalau kita awetkan dengan menggunakan proses chilling atau pendinginan. Itu keuntungannya, ya. Nah, tetapi karena di sini kita melibatkan proses penurunan suhu, ya. Artinya kalau kita distribusikan ke konsumen jadi kalau kita berpikir sebagai produsen sebagai industri-nya, gitu ya. Kemudian maaf kemudian produknya itu kita awetkan dengan proses pendinginan ya. Tentunya ketika kita distribusikan ke konsumen ini juga kita harus pastikan selama proses distribusi dari tempat kita sebagai produsen ke tempatnya konsumen ini juga harus kita pastikan bahwa transport maupun di tempatnya si konsumen itu juga tersedia alat pendingin, ya. jadi artinya di satu sisi dia punya sisi positif yaitu kandungan nutrisinya relatif tetap, ya tidak hilang selama proses pendinginan tetapi di sisi lain biaya investasi awalnya untuk membeli chiller ini juga dianggap perlu dipikirkan karena cukup mahal gitu ya kalau kita di rumah kan mikirnya ya tinggal beli kulkas saja gampang gitu ya tapi kita di sini berpikirnya sebagai industri yang memproduksi bahan yang diawetkan dengan chiller tentunya kita juga pikirkan bagaimana caranya supaya produk yang kita hasilkan ini tidak rusak selama transport dari tempat kita ke tempatnya konsumen jadi mungkin kalau transportnya pakai truck atau pakai mobil ya tentunya dalam mobil itu juga perlu kita lengkapi dengan sistem pendingin yang bisa memastikan bahwa kondisi bahan atau produk yang akan kita kita pindahkan atau kita transport itu juga berada pada kondisi yang sesuai dengan yang kita inginkan jadi itu sisi positif dan sisi negatif dari proses chilling atau pendinginan ya nah tadi saya katakan secara umum proses chilling atau pendinginan itu kita turunkan suhunya sampai minus 1 antara minus 1 celcius sampai 8 derajat celcius ya nah tapi dari rentang minus 1 sampai 8 ini ini sebenarnya kita bisa kategorikan lagi ya jadi ini secara secara apa namanya secara teori ya walaupun dalam praktek sehari-hari kalau kita punya kulkas ya kita kadang-kadang jarang ini ya mutak-ngati suhu gitu ya pokoknya yang penting dingin masuk semua oke gitu ya biasanya kalau di rumah kan seperti itu ya tapi secara teori sebenarnya untuk menjaga apa kesegaran dari bahan ya itu kita ada tiga ini ya tiga kategori 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 apa namanya rentang suhu untuk menyimpan ya jadi yang pertama adalah kalau kita punya ikan segar atau daging ya kita gak mau masukkan ke dalam alat pembuku tapi kita masukkan ke dalam kulkas atau alat pendingin maka sebaiknya ikan segar atau daging ini kita atur suhunya antara minus 1 sampai 1 derajat celcius ya sementara kalau kita punya susu misalkan ya atau daging daging yang sudah diawetkan dengan proses sebelumnya misalkan dipasturisasi terlebih dahulu itu kita pakai suhunya antara 0 sampai 5 derajat celcius nah sementara kalau apa bahan itu adalah bahan daging yang sudah kita masak misalkan ya kemudian kita ingin awetkan kembali ya supaya lebih tahan lama itu biasanya kita tempatkan dalam alat pendingin yang suhunya antara 0 sampai 8 derajat celcius jadi ini secara teori yang paling bagus itu rentang suhunya untuk masing-masing bahan atau produk itu kurang lebih seperti ini nah sekarang kita lihat secara teori ya secara teori secara teori tidak ada yang terlalu apa namanya yang terlalu rumit ya atau spesifik karena apa karena disini tentunya kalau kita kaitkan dengan keimuan teknik kimia proses pendinginan ini tentunya kaitannya sama ini ya mata kuliah neraca masa energi sama mata kuliah perpindahan masa panas ya khususnya pada proses perpindahan panas ya kemudian mungkin juga kaitannya dengan mikroorganismo ya tapi kita tidak meninjau secara detail karena saya bukan ahlinya di bidang mikroorganismo jadi saya tidak akan terlalu apa detail membahas pada pada sudut pandang mikroorganismonya ya tapi disini intinya ketika kita lakukan pendinginan tentunya secara konsep itu ada apa ada proses perpindahan panas ya jadi panasnya kita kita buang gitu ya jadi suhunya turun ya kita tahu bahwa kalau pada konsep perpindahan panas ya laju perpindahan panas ini sangat menentukan seberapa cepat proses pendinginan itu akan berlangsung ya jadi kalau kalau ingin supaya prosesnya itu cepat maka kita tahu bahwa kita harus memperbesar driving force perbedaan suhunya dan juga memperkecil tahanan perpindahan panasnya konsepnya kemudian kalau dilihat dari sisi neraca masa neraca energi khususnya pada neraca energi disini tentunya ketika kita lakukan pendinginan dari suhu ruangan ke suhu yang kita inginkan antara minus 1 sampai 8 derajat celcius tentunya disini ada panas sensible ya nah suhunya turun apakah ada panas laten kemungkinan ada tapi tidak terlalu dominan karena kita tidak menyasar kepada titik beku dari komponen yang ada dalam bahan terutama titik beku dari air karena itu nanti akan lebih cocok kalau kita masukkan ke dalam alat pembeku atau freezer nah ininya disini adalah kalau kita punya bahan pangan segar maka disini kita tahu bahwa anda mungkin lebih tahu dari saya mungkin ya kalau sorry jadi kalau suhunya bertambah maka biasanya sebagian besar mikroorganisme itu akan mengalami laju pertambahan yang semakin meningkat tapi ini kan tergantung dari jenis mikroorganismenya nanti di slide berikutnya nanti ada ada berapa jenis mikroorganisme yang akan kita bahas secara singkat disana tapi secara umum ketika suhunya kita naikkan biasanya laju pertumbuhan mikroorganismenya akan semakin meningkat secara logaritmik sehingga kalau kita lakukan proses ciling atau pendinginan maka yang terjadi adalah sebaliknya jadi artinya kalau kita dinginkan itu harapan kita adalah laju pertumbuhan mikroorganismenya semakin berkurang jadi perubahan enzim dan mikrobiologinya itu akan semakin berkurang kalau kita turunkan suhunya kemudian juga tentunya disini bahan-bangan segar itu biasanya punya kemampuan untuk melakukan proses respirasi atau pernapasan jadi kalau kita turunkan suhunya ini harapannya adalah proses respirasinya ini menjadi semakin berkurang itu secara teori tidak ada sesuatu yang spesifik yang perlu kita bahas disana karena prinsipnya adalah kita turunkan suhunya dengan harapan bahwa laju pertumbuhan mikroorganismenya menjadi semakin berkurang nah kemudian kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu simpan bahan pangan di dalam chiller itu disini ada lima yang pertama tentunya setiap bahan pangan dan setiap jenis bahan pangan atau produk pangan ini punya apa punya ciri khas masing-masing sehingga disini tipe bahan pangan dan jenis bahan pangan ini akan mempengaruhi berapa lama kita bisa menyimpan bahan tersebut di dalam chiller atau dalam pendingin atau dalam kukas kemudian yang kedua juga kalau kita menyimpan plant atau tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran sebagai contoh ini bagian tumbuhan yang kita simpan itu juga berpengaruh jadi bagian daun dengan bagian batang mungkin waktu simpannya akan berbeda mungkin kalau dari sisi konsepnya kalau yang daun mungkin itu bisa lebih cepat artinya kita gak bisa nyimpan terlalu lama dibandingkan dengan yang batang tapi ini sangat tergantung dari tipe bahan pangan dan jenis bahan pangannya juga kemudian dikatakan juga kondisi bahan saat dipanen juga sangat menentukan kemudian suhu pada saat dipanen karena ini adalah yang disimpan adalah bahan pangan yang masih segar jadi suhu jadi suhu pada saat dipanen suhu pada saat disimpan kemudian suhu pada saat distribusi dan suhu pada saat display di toko atau di tempat konsumen akan membeli itu juga akan mempengaruhi berapa lama waktu simpan bahan pangan bisa kita simpan di dalam chiller kemudian tentunya kalau kita bicara tentang suhu dan kaitannya dengan air tentunya disini tingkat konsentrasi air di dalam alat pendingin atau biasa dinamakan sebagai humidity ini juga sangat menentukan berapa lama waktu simpan bahan pangan itu bisa kita simpan di dalam alat pendingin jadi ini beberapa faktor yang bisa dikatakan sebagai faktor yang cukup berpengaruh terhadap waktu simpan bahan pangan di dalam media pendingin nah kalau Anda lihat di tabel 19.1 dan 19.2 jadi kita bisa lihat disana karena kita disini membahas tentang tentang apa produk atau bahan alam ya jadi intinya kalau bahan alam itu kan sangat tergantung dari lokasi kemudian waktu ya dari satu lokasi ke lokasi lain itu kondisi bahannya juga pasti akan berbeda ya kemudian kalau kita panen pada musim hujan dengan panen pada saat musim yang lain itu tentunya akan punya karakteristik yang sedikit berbeda sehingga disini setiap bahan itu punya tipikal karakteristik yang berbeda-beda ya jadi kalau Anda lihat di tabel 19.1 dan 19.2 di textbook fellow ya dimana salah satu tujuan kita untuk memasukkan bahan itu ke dalam alat pendingin adalah untuk mengurangi laju pernafasan dari bahan pangang atau laju respirasi ya itu kita lihat setiap bahan itu punya laju respirasi yang tidak tidak apa namanya tidak sama atau tidak konstan pada suhu penyimpanan yang konstan ya jadi tabel 19.1 dan 19.2 itu itu mengilustrasikan bahwa apa intinya ketika kita melakukan pengawetan dengan proses pendinginan itu prosesnya sebenarnya kalau dipinjau dari sisi produsen itu sebenarnya cukup kompleks gitu ya sehingga artinya kita harus hati-hati ketika kita melakukan pemilihan alat ciling dan juga hati-hati dalam men-setting kondisi operasi di dalam alat pendingin nah ketika kita melakukan proses pendinginan itu kadang-kadang ada kondisi di mana bahan itu kita dinginkan mungkin kita melakukan keliruan dalam melakukan setting pada kondisi operasi yang ada di dalam alat maka bahan atau produk pangan itu bisa saja mengalami suatu kondisi yang tidak kita inginkan yang disebut disini sebagai ciling injuri jadi setiap bahan pangan khususnya buah-buahan dan sayuran yang biasanya cukup cukup apa namanya cukup cukup rentan terhadap artinya pengawetan buah dan sayur ini tidak bisa terlalu lama juga gitu ya jadi kalau suhu pendinginannya itu kita setting di bawah suhu optimumnya untuk masing-masing buah dan sayuran maka ada kemungkinan buah dan sayuran itu akan mengalami kondisi yang kita sebut sebagai ciling injuri jadi ini proses yang sangat kompleks karena melibatkan apa namanya melibatkan proses kimia dan proses biologis di dalam buah dan sayuran itu sendiri tapi intinya disini proses ciling injuri adalah suatu kondisi dimana ini terjadi pada saat ketika buah-buahan dan sayuran ini kita simpan dalam alat pendingin dan kebetulan suhu operasi dari alat pendingin itu berada di bawah suhu optimum atau suhu maksimum yang bisa ditahan oleh buah dan sayuran jadi ketika ini terjadi maka terjadi ketidakseimbangan dalam aktivitas metabolisme sehingga terjadi oper produksi metabolit yang dimana ini dapat meracuni jaringan dalam bahan jadi untuk mencegah terjadinya ciling injuri maka di tabel 19 kita bisa gunakan sebagai data awal untuk setting atau untuk melakukan setting terhadap suhu dan relatif humidity optimum yang harus kita set di dalam alat pendingin jadi data awal ini bisa kita pakai untuk keperluan men-setting alat sealer atau alat pendingin yang akan kita gunakan untuk menyimpan buah-buahan dan sayur-sayuran nah itu yang disebut sebagai sealing injuri nah kalau di di hewan itu kadang-kadang ini ya jadi pada saat hewan itu masih masih hidup gitu ya itu terjadi proses respirasi secara aerob ya jadi membutuhkan oksigen tapi ketika hewan itu kita kita apa namanya jadi selama dia masih hidup dia mengalami respirasi yang membutuhkan oksigen atau respirasi aerob ya tapi ketika hewan itu kita kita apa namanya kita sembelih ya atau kita bunuh ya untuk keperluan diambil dagingnya gitu ya sebagai bahan pangan maka proses respirasi aerob ini akan akan terhambat dan berhenti ya sehingga respirasinya berubah dari respirasi aerob menjadi respirasi anaerob yang mengubah sini glikogen menjadi asam laktat ya sehingga nanti pH daging itu menjadi turun karena terbentuknya asam laktat sehingga ketika pH daging ini turun maka dagingnya menjadi keras dan keras dan rigid gitu ya sehingga pada proses pendinginan ya ini terjadi proses respirasi aerob ya ini sangat dibutuhkan supaya apa supaya tekstur warna dan ya jadi tekstur dan warna daging ya itu bisa kita dapatkan tekstur dan warna yang kita inginkan ya dan juga ini mengurangi kontaminasi bakteri jadi ini tidak bisa kita hindari karena ini adalah proses alami yang terjadi ketika kita mengambil daging dari hewan yang kita sembli atau kita bunuh kemudian kita ambil dagingnya untuk kita jual ya kemudian kita masukkan ke dalam alat pendingin jadi intinya alat pendingin itu membantu untuk supaya daging itu menjadi lebih awet nah ini yang tadi saya katakan ya disini ada sedikit sekilas tentang tipikal atau tipe-tipe dari mikroorganisme yang umumnya ditemukan pada bahan pangan atau produk pangan dimana disini ada mikroorganisme yang sifatnya termofilik mesofilik psikotropik dan psikrofilik dimana masing-masing mikroorganisme ini punya kondisi operasi atau suhu optimumnya masing-masing dan juga ada suhu minimumnya masing-masing dimana ini tentunya perlu kita perhatikan supaya nanti ketika kita melakukan setting terhadap alat pendingin kita tahu mikroorganisme yang mana kita jadikan sebagai target untuk di hambat pertumbuhannya tetapi secara umum proses ciling itu mampu menghambat mikroorganisme yang sifatnya termofilik jadi yang pertama dan kedua termofilik dan mesofilik karena yang psikotropik dan psikrofilik ini sukunya ini relatif sangat berdekatan dengan kondisi operasi dalam alat pendingin sehingga kalau kita hanya mengandalkan chiller untuk menghambat mikroorganisme yang psikotropik dan psikrofilik mungkin tidak akan maksimal hasilnya jadi intinya disini tujuan utama kita adalah menghambat yang termofilik dan mesofilik nah karena perkembangan apa namanya perkembangan teknologi perkembangan teknologi sehingga saat ini banyak sekali produk pangan yang bisa dihasilkan dari proses kemajuan dari teknologi sehingga ini juga mempengaruhi terhadap mikroorganisme apa saja yang ada di dalam bahan atau produk pangan sehingga disini di beberapa penelitian terakhir itu diketahui ada beberapa bakteri yang sifatnya itu patogen ya itu bahkan dia bisa tumbuh ketika bahan itu kita simpan di bawah suhu 5 derajat celcius ya jadi ini biasanya bakteri patogen ini kadang-kadang bersumber dari luar gitu ya jadi ketika kita proses di pabrik atau diproses di di plan itu ada kemungkinan kalau plan itu tidak bersih atau tidak menerapkan yang namanya good manufacturing proses atau GMP ya maka ini akan mengakibatkan terkontaminasinya bahan atau produk pangan oleh bakteri patogen yang dilaporkan itu ada yang bisa bertahan sampai suhu di bawah 5 derajat celcius sehingga kalau kita masukkan ke dalam chiller atau pendingin maka mikroorganismo ini tidak ikut terhambat tapi dia malah bisa hidup dan tumbuh gitu ya jadi GMP atau good manufacturing practice ini harus benar-benar kita taati ya nah saya cek dulu ya oke jadi ini saya kira ini informasi saja bahwa sampai sama seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya ya ini ya kalau ini bahan pangan segar tapi yang ini secara umum ya jadi yang yang slide sebelumnya itu kaitannya dengan bahan pangan segar seperti sayur-sayuran ya atau daging yang masih segar tapi kalau ini kaitannya dengan bahan pangan secara umum ya jadi waktu simpan bahan pangan yang sudah kita proses dan sudah kita dinginkan ini ditentukan oleh tipe bahan pangan kemudian derajat inaktifasi enzim dan penghancuran mikroorganisme selama proses pendinginan kemudian pengontrolan higienis sifat menghalangi kalau kita masukkan bahan itu bersama-sama dengan packagingnya atau pengemasnya maka sifat menghalangi dari bahan pengemas ini juga sangat menentukan berapa lama waktu yang kita bisa apa berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk menyimpan bahan tersebut di dalam alat pendingin kemudian suhu selama proses distribusi dan penyimpanan ya nah kalau anda jalan-jalan ke apa ke supermarket ya itu pasti banyak sekali sekarang bahan makanan yang bisa kita apa namanya bisa sistemnya itu adalah sistem masak dinginkan atau disebut sebagai cook chill jadi ini akan memberikan image bagi kita sebagai industri atau produsen karena makanan-makanan yang sifatnya itu apa diawetkan dengan pendinginan itu secara image itu apa namanya punya image yang bisa dikatakan natural atau sehat gitu ya jadi ini artinya kalau kita pasarkan ini akan sangat efektif untuk proses pemasaran karena apa karena bahan makanan ataupun produk makanan yang sistemnya itu sistem yang cook chill atau masak dinginkan ini sangat mudah untuk disiapkan kemudian kualitasnya bagus dan juga image-nya itu sehat nah ini jenis jenis produknya macam-macam ini ada ini berapa contoh jadi contoh-contoh produk yang sistemnya itu adalah sistem masak dinginkan itu misalkan bahan pangan yang mengadam bahan mentah yang tidak dimasak seperti salad yang siap dimakan atau produk yang terbuat dari campuran bahan yang telah dimasak dan bahan mentah yang risikonya itu rendah kemudian produk yang telah dimasak kemudian dikemas sehingga dimasukkan ke dalam pendingin itu kelihatan secara image menjadi lebih sehat kemudian produk yang dimasak setelah dikemas kebalikan dari yang nomor 3 jadi produk yang pertama kedua dan keempat ini memerlukan area area yang apa area yang rendah kontaminasi atau higienis yang cukup spesial gitu ya sementara yang produk nomor 2 sama nomor 3 ini memerlukan area yang kita isolasi secara ketat dari area-area yang lain jadi ketika proses produksinya ini yang nomor 2 sama nomor 3 ini membutuhkan area yang lebih 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 ketat atau lebih lebih apa lebih steril dibandingkan dengan proses produksi untuk bahan panggian yang nomor 1 maupun nomor 4 nah ini untuk alat chiller ini secara umum biasanya kita bedakan menjadi 2 yang nomor 1 ini ini adalah alat seperti kukas yang kita miliki di rumah atau kita sebut sebagai refrigerator mechanical refrigerator atau pendingin mekanis kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan sistem krayogenik jadi intinya disini kalau kita bicara kukas atau refrigerator kalau anda pelajari di mata kuliah termodinamika kalau siklus refrigerasi itu biasanya dilengkapi dengan 4 alat atau 4 unit yang pertama ada evaporator fungsinya untuk menguapkan refrigerant kemudian ada kompresor fungsinya untuk menaikkan tekanan dari si refrigerantnya kemudian ada kondensor fungsinya untuk mengkondensasi refrigerantnya kemudian ada expansion valve yang fungsinya untuk menurunkan tekanan dari si refrigerant jadi selama proses pendinginan di dalam kulkas maka keempat alat ini bekerja dengan cara mensirkulasikan refrigerant yang nantinya akan mengalami perubahan fase jadi dari cair kemudian masuk ke dalam evaporator menjadi gas kemudian kita kompres kemudian kita ubah kembali dari gas menjadi cair kemudian kita turunkan tekanannya jadi selama proses siklus refrigerasi ini ini akan terjadi perpindahan panas antara refrigerant dengan bahan yang akan kita dinginkan nah untuk refrigerantnya itu yang paling simple kita biasanya menggunakan freon atau bisa juga menggunakan amonia ini kalau kita bayangkan dalam skala industri tentunya jumlah freon dan jumlah amonia yang kita butuhkan ini tentunya sangat atau cukup besar sehingga ini juga perlu kita perhitungkan sebagai cost yang cukup mahal untuk proses chilling yang ada di industri nah untuk pendingin mekanis atau chiller mekanis ya itu kita bisa menggunakan media pendingin udara air atau permukaan logam ya atau bisa juga kita menggunakan sistem pendinginan vakum untuk detailnya saya kira anda bisa baca sendiri di textbook hello tentang mechanical refrigerator atau pendingin mekanis ya nah kemudian yang kedua adalah sistem pendinginan dengan menggunakan sistem kriogenik ya jadi disini kita menggunakan refrigerant ya yang berubah fase dengan menyerap panas laten ya dimana panas laten ini digunakan untuk mendinginkan bahan pangan ya dan biasanya ini kita menggunakan sebagai media pendinginnya itu adalah kalau tidak nitrogen cair kita bisa juga menggunakan CO2 yang padat ya jadi bisa menggunakan dua jenis media pendingin yang pertama adalah CO2 padat yang kedua adalah nitrogen cair ini biasanya paling simpel pakai nitrogen cair karena nitrogen cair itu biasanya punya titik suhunya bisa jauh di bawah 0 derajat tapi disini dikatakan CO2 punya beberapa keuntungan dibandingkan dengan nitrogen cair tapi secara prinsip sebenarnya kedua media ini bisa kita gunakan untuk melakukan pendinginan dengan menggunakan sistem kriogenik kemudian yang terakhir untuk ciling jadi ciling ini punya efek yang bisa dikatakan sangat sedikit terhadap bahan atau produk pangan karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa proses pengawetan dengan menghilangkan panas ini tentunya secara teknologi ini tentunya tidak menyebabkan hilangnya kandungan nutrisi maupun kandungan vitamin atau kandungan sat-sat yang penting di dalam bahan atau produk pangan ini hilang gitu ya beda dengan kalau kita menggunakan panas untuk proses pengawetan tapi di beberapa kasus proses chilling atau proses pendinginan bahan atau produk pangan ini bisa menyebabkan terjadinya pengerasan bahan karena beberapa komponen minyak dan lemak yang ada dalam bahan pangan atau produk pangan ini karena dia diturunkan suhunya maka dia menjadi sedikit memadat jadi nanti secara keseluruhan bahan panggannya menjadi sedikit lebih keras tapi secara umum kandungan bahan yang penting untuk kesehatan ini tidak hilang ketika kita melakukan proses pendinginan oke sampai disini ada pertanyaan permisi Pak mau bertanya ya Pak silahkan iya Pak ini buku Veloz yang Pak Puto jadikan referensi ini edisi berapa ya Pak kalau beli tau Pak karena saya coba cek oh iya Pak karena saya coba cek yang bulani share waktu itu edisi keempat ya Pak jadi chiling itu bab 21 terus freezing itu bab 22 gitu Pak terus tadi seperti tabel 19 yang mengenai respirasi-respirasi itu saya tidak menemukan di yang baru ini sih Pak gitu oke kalau begitu takutnya ada hal-hal yang hilang gitu maksudnya Pak terima kasih kalau gitu saya share aja ya apa saya yang edisi keempat saya punya sih edisi keempat cuma slide yang saya buat ini waktu itu saya buat based on edisi ke dua jadi agak lama memang ya tapi supaya amannya supaya Anda bisa bandingkan mungkin ini saya share aja ininya ya file textbook yang edisi ke dua ya oh iya Pak malasih banyak Pak ya sama-sama ya saya juga mohon maaf ini gak pakai edisi yang terbaru ya coba saya copy linknya saya post di chat ya chat yang mana saya taruh di google drive ini link google drive saya post di chat silahkan langsung diakses saja di download wah kalau gitu berarti saya harus mohon maaf ini berarti saya kurang kurang koordinasi sama pengajar sebelumnya jadi nanti waktu ujian mungkin saya pakai yang edisi kedua saja ya iya Pak gak apa-apa jadi nanti mohon agak sedikit menyesuaikan ya pada saat ujian nanti kita pakai yang edisi kedua ya waktu UTS kemarin apakah ujiannya itu diminta untuk close book atau open book open book kemarin itu oh open ya oke baik kalau open berarti nanti mohon sedikit menyesuaikan untuk menyiapkan yang edisi kedua yang saya pakai di powerpoint saya ya iya Pak siapa ya baik terima kasih atas masukannya ya baik kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke proses yang kedua yaitu proses pleasing atau pembekuan ya jadi ini juga saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga sudah sudah sering kita lakukan gitu ya kalau kulkas di rumah itu biasanya kalau saya tidak salah biasanya di bagian atas itu ada bagian yang kita sebut sebagai freezer nah itu sebenarnya merupakan contoh dari alat yang kita gunakan untuk mengawetkan bahan dengan cara menurunkan suhu bahan sampai berada di bawah titik beku dari air ya itu utama ya supaya nanti air itu bisa berubah pasoknya dari cairan menjadi padatan nah prinsip utamanya ini ya jadi proses pembekuan itu adalah unit operasi dimana suhu bahan pangan itu kita turunkan sampai berada di bawah titik bekunya gitu ya jadi sampai berada di bawah titik bekunya titik bekunya siapa ya nah ini tujuan kita sebenarnya adalah komponen air walaupun kita tahu dalam bahan tangan itu banyak sekali komponen selain air ada vitamin ada protein mungkin juga ada gula dan sebagainya itu yang kita sasar atau kita tuju adalah airnya jadi ini harapan kita adalah sebagian air berubah menjadi kristal es jadi harapannya nanti konsentrasi atau jumlah air yang berada dalam paso cair ini menjadi jauh berkurang sehingga aktivitas air itu akan berkurang jadi tujuan utama kita melakukan pembekuan itu adalah untuk melakukan proses pengawetan kan gak mungkin anda masukkan ke freezer itu tujuannya untuk supaya bahan yang kita masukkan ini cepat busuk gak mungkin ya pasti kita tujukan untuk supaya bahan yang kita masukkan ke dalam freezer itu menjadi lebih awet sehingga waktu penyimpanannya menjadi lebih lama nah secara prinsip ya karena ini adalah proses pengawetan maka secara prinsip proses pengawetan pengawetan yang kita lakukan melalui proses pembekuan atau prinsing itu bisa kita capai melalui kombinasi antara suhu yang rendah ya karena pada suhu rendah itu secara general mikroorganisme atau tadi yang sudah kita lihat ya ada termopilik ada mesopilik psikotropik ya itu biasanya pada suhu rendah itu akan berkurang laju pertumbuhannya ya jadi yang pertama adalah suhu rendah kemudian yang kedua laju pertumbuhan mikroorganisme juga secara umum itu bisa berkurang kalau kita mampu mengurangi aktivitas air yang ada dalam bahan kemudian yang ketiga ini agak sedikit beda ya karena biasanya setelah kita simpan dalam apa dalam freezer ya itu sebelum kita proses lebih lanjut ya itu ada proses lanjutannya gitu ya kalau di akhir nanti ada proses namanya tauing ya tapi disini yang mungkin sudah Anda pelajar itu blancing ya Anda tahu blancing ya blancing itu apa ya itu yang dimasukkan dalam air panas tapi dalam waktu singkat itu pak ya jadi biasanya kan kalau proses pembekuan atau pengawetan dengan bahan tangan itu kan pengawetan dengan freezing atau pembekuan itu setelah kita masukkan ke dalam freezer dalam waktu tertentu kemudian kita keluarkan untuk diproses lebih lanjut ya itu kan sebelum diproses lebih lanjut di alat-alat yang berikutnya itu bisa kita kita apa namanya kita olah terlebih dulu dengan melakukan proses blancing itu dengan cara kita masukkan ke dalam biasanya pakai air panas gitu ya itu kita masukkan dalam air panas supaya suhu dari bahan itu tidak terlalu rendah ya setelah diakluar dari freezer ya supaya nanti kita masukkan proses berikutnya itu beban alat berikutnya menjadi tidak terlalu besar gitu ya jadi itu tiga proses ya atau tiga kombinasi proses yang bisa terjadi yang membantu proses pengawetan dengan menggunakan metode pembekuan atau prising nah kalau frozen food ya frozen food ini artinya produk pangan atau bahan pangan yang dijual dalam kondisi beku ya jadi itu yang disebut sebagai frozen food jadi kita jual bahan atau produk pangan itu dalam kondisi yang sudah beku ya nah secara komersil frozen food ini ada dalam bentuk buah-buahan ya kemudian sayur-sayuran kemudian ikan seafood ya kemudian daging kemudian bahan yang di roasting atau dibakar ya kemudian ada juga yang sudah sudah dimasak ya atau disebut dengan prepared foods ya jadi sekarang itu kalau kita masuk ke supermarket pasti ada alat pembekuan disana ya atau freezer ya jadi disana ada macam-macam buah-buahan sayur-sayuran dan sebagainya nah secara teori sebenarnya pada proses pembekuan ya ini kurang lebih mirip seperti proses pendinginan ya tetapi karena pada proses pembekuan ini ada perubahan fase air dari liquid menjadi padatan ya sehingga disini selain ada panas sensible ya ada juga panas latent yang terlibat ya jadi kalau diceritakan secara singkat ya dan detailnya itu ada di gambar di textbook yang tadi saya share di chat itu ya gambar 21.1 ya itu ada ada kurva gitu ya jadi ada kurva bagaimana proses dari freezing atau pembekuan di alaman 4 18 nah ini ya ini ya jadi di gambar ini ini ada skema perubahan suhu terhadap waktu ya jadi maksudnya suhu suhu bahan pangan terhadap waktu ya jadi yang menggambarkan bagaimana proses yang terjadi ketika kita memasukkan suatu bahan ke dalam alat pembeku atau freezer ya jadi mulai dari A kemudian turun ke S ya kemudian naik sedikit ke B kemudian C naik sedikit ke D E kemudian ke F terakhir ya dimana ini pada titik B ini adalah titik beku dari air yang mau kita ubah pasonya dari cairan atau liquid menjadi padatan saya kembali ke slide saya jadi intinya selama proses pembekuan ya jadi yang pertama terjadi adalah kita bayangkan sebelum masuk ke freezer itu artinya suhu dari si bahan pangan itu masih sama dengan suhu ruangan gitu ya suhu di udara sekitarnya kemudian kita masukkan ke dalam alat pembeku jadi yang pertama-tama terjadi adalah suhunya itu akan turun menuju ke titik beku dari air jadi selama proses turunnya suhu dari suhu ruangan ke suhu menuju ke titik beku dari air itu itu artinya dia akan melepaskan panas sensible jadi kenapa dikatakan melepas panas sensible karena selama proses penurunan suhu dari suhu ruang menuju ke suhu titik bekunya itu artinya panas itu berpindah dari si bahan pangan atau produk pangan menuju ke freezer jadi pressernya sebagai lingkungan sementara bahan pangannya sebagai sistem gitu ya jadi panas sensible kita hilangkan dulu ya sampai suhu bahan pangan mencapai titik bekunya ya nah kalau bahan pangan itu bahan pangan yang segar seperti tumbuh-tumbuhan atau sayuran maka selama proses penurunan suhu ini panas yang timbul karena respirasi yang terjadi dalam bahan itu juga kita hilangkan selama proses penurunan suhu dari suhu ruangan ke suhu titik beku dari air yang ada dalam bahan pangan nah proses penghilangan panas sensible atau berpindahnya panas sensible dari bahan pangan ke freezer dan juga proses penghilangan panas akibat respirasi yang terjadi pada bahan pangan khususnya sayur-sayuran ini panas ini kita sebut sebagai heat load jadi selama penurunan suhu itu itu artinya ada panas yang harus kita pindahkan ini kita sebut sebagai beban panas atau heat load nah setelah dia mencapai titik beku kemudian dia mulai membentuk kristal kristal es jadi air yang ada dalam bahan ini akan mulai berubah fase dari cairan menjadi padatan nah ini tentunya akan melibatkan panas laten jadi panas laten ini kita pindahkan atau kita hilangkan dari bahan menuju ke freezer sehingga sebagian air itu berubah fase dari cairan menjadi padatan itu kurang lebih prinsip umum atau prinsip dasar bagaimana proses pembekuan yang terjadi dalam suatu freezer nah untuk detailnya kita bisa melihat gambar 21.1 dimana disana digambarkan hubungan antara suhu bahan suhu bahan atau suhu air terhadap waktu yang dimonitor pada pusat bahan pangan yang sedang kita bekukan jadi kenapa kita gunakan bagian senter atau bagian pusat dari bahan pangan karena bagian senter atau bagian pusat ini adalah bagian yang mengalami proses pendinginan paling lambat ya jadi seperti reaksi kimia ya kalau ada reaksi kimia yang multiple ya jumlahnya banyak biasanya laju reasinya itu ditentukan oleh reaksi yang laju reasinya paling lambat ya jadi selalu kita kalau di teknik kimia itu penentunya adalah yang paling lambat ya jadi kita ukur suhu bahan pangannya pada pusat karena pada pusat itu proses pendinginan itu menjadi tempat dimana proses pendinginannya menjadi yang paling lambat ya jadi ini penjelasannya anda mungkin bisa sambil melihat di gambar 21.1 pada text pupelo yang saya share link google drive nya jadi pertama dia bergerak dari A ke S kalau anda lihat di sana S itu kan berada sedikit suhunya di bawah titik beku ya titik beku dari bahan nah di sana sebenarnya yang terjadi adalah dari A ke S itu suhunya turun gitu ya sampai mencapai S dimana S itu suhunya di bawah titik beku ya nah tetapi pada titik S ini ternyata airnya itu masih pasoknya berupa cairan ya kenapa ini bisa terjadi karena adanya peristiwa yang kita sebut sebagai super cooling jadi walaupun suhu bahan itu sudah mencapai di bawah titik bekunya tetapi airnya itu masih berada dalam pasok cair ya jadi ini kita sebut sebagai fenomena super cooling nah suhu titik S ini ini bisa mencapai 10 derajat celcius di bawah titik beku jadi maksimum itu berada pada suhu 10 derajat di bawah titik beku nah kemudian dari S itu dia bergerak ke B jadi suhunya meningkat sedikit gitu ya karena B itu posisinya adalah pada titik beku jadi prosesnya ini terjadi sangat cepat ya jadi suhunya meningkat dengan cepat ya sehingga mencapai titik beku nah pada saat mencapai titik beku ini ini mulai terjadi perubahan fase air menjadi kristal S ya nah disinilah terjadi pelepasan panas raten karena ada perubahan fase dari cairan menjadi padatan nah kemudian dari B ini suhunya turun lagi ya turun lagi kemudian dari B itu dia menuju ke C ya dari B ke C nah karena suhunya ini sudah berada pada pada kondisi di bawah titik bekunya ya karena B itu ada posisi pas di titik bekunya yang C itu ada di bawah titik beku ya jadi selama bergerak dari B ke C yang terjadi adalah penambahan jumlah atau konsentrasi air yang berubah pasor dari liquid menjadi padatan ya jadi bergerak dari B ke C itu kristal S menjadi semakin banyak nah karena kristal S menjadi semakin banyak artinya di dalam bahan pangan konsentrasi air itu menjadi semakin berkurang atau bisa kita katakan juga konsentrasi komponen lain selain air ini menjadi semakin meningkat ya nah karena terjadi perubahan komposisi dalam bahan tentunya akan terjadi perubahan titik beku dari bahan secara keseluruhan karena komposisinya berubah tentunya titik bekunya juga akan mengalami perubahan ya jadi secara perlahan titik beku bahan itu akan mengalami perubahan yang umumnya itu dia akan turun ya karena apa karena peningkatan konsentrasi solut dalam cairan yang tidak terbekukan dan suhunya menurun sedikit ya jadi pada proses dari B ke C ini ini bahan ini mengalami apa atau pada B dan C ini kan proses pembentukan S-nya ini sangat tinggi gitu ya sehingga pada proses dari B ke C itu bahan makanan itu akan diselubungi oleh kristal S dengan laju yang sangat tinggi ya jadi dikatakan sebagian besar itu kristal S-nya terbentuk pada fase dari B ke C nah kemudian dari C ke D ini kondisi dimana ada kemungkinan dalam bahan itu salah satu komponen atau kita sebut sebagai solute itu mencapai kondisi yang supersaturated jadi supersaturated sehingga nanti ada komponen lain selain air mungkin ya yang mengalami kondisi supersaturated ini akan berubah fasonya menjadi kristal juga selain air jadi di perjalanan dari C ke D ini juga melibatkan perubahan fase dari cair menjadi padat sehingga ada panas laten yang dilepaskan sehingga suhunya nanti akan sedikit meningkat sampai mencapai suhu kondisi kita sebut sebagai suhu etektik untuk kondisi solute yang mengalami kondisi yang supersaturated nah kemudian dari D ke E ini kristalisasi air dan solutnya berlanjut jadi selain air ada kemungkinan komponen solut yang tadi mengalami kondisi supersaturasi supersaturasi agak belibat ini ngomongnya jadi ini kristalisasinya berlanjut dari D ke E nah kemudian dari E itu menuju ke F F ini apa F ini adalah suhu freezer yang kita setting di awal ya jadi F ini adalah suhu dimana suhu freezer itu kita setting di awal misalkan suhu freezer nya kita setting misalkan berapa minus 15 celcius jadi artinya pada F itu suhu campuran es dan air ya itu turun menuju ke suhu minus 15 celcius nah pada kondisi F ya pada kondisi dia mencapai suhu freezer ini masih ada mungkin sebagian kecil ya sebagian kecil air yang tidak ter kristal ter apa tidak berubah pasa dari air menjadi kristal ya jadi jadi dia tidak terbekukan pada suhu F ini karena apa karena terjadinya perubahan konsentrasi di dalam bahan ya ada kemungkinan air itu mungkin apa terikat dengan komponen-komponen lain sehingga pada suhu F ya suhu freezer ini airnya ini tidak tidak sempat terkristalkan oleh suhu freezer tadi jadi ini sangat tergantung pada tipe dan komposisi bahan pangan serta suhu dari freezer nya jadi disini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan proses pembekuan ya jadi tidak semua air yang ada dalam bahan pangan ini berubah fase menjadi kristal es ya jadi masih ada sedikit air yang tertinggal dalam bahan yang pasenya masih liquid tetapi secara keseluruhan artinya jumlah air yang masih berada dalam fase liquid ini sudah jauh berkurang sehingga nanti aktivitas airnya secara keseluruhan menjadi berkurang sehingga harapannya nanti mikroorganismenya itu tidak bisa tumbuh secara optimal oke itu kurang lebih mekanisme proses pembekuan dalam suatu freezer ya nah ini konsep ini adalah konsep kristalisasi sebenarnya ya mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya jadi pada proses kristalisasi itu pertama akan terbentuk apa namanya terjadi pembentukan inti ya kemudian terjadi proses nukleasi dari inti ya nukleasinya bisa homogen bisa heterogen ya sehingga nanti apa pada saat kita masukkan ke dalam freezer ya proses nukleasi ini akan berkembang terus ya sehingga nanti lama-kelamaan akan membentuk kristal es dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya jadi ini tidak akan saya bahas terlalu detail ya nah ini ya jadi seperti yang saya sampaikan tadi selama proses pembekuan ya tidak hanya air yang berubah fase ya karena dalam bahan pangan ya itu karena bahan alam pasti ada banyak sekali komponen lain selain air ya dan ketika kita masukkan ke dalam freezer ada kemungkinan satu atau lebih dari satu komponen yang kita sebut sebagai solute ini akan mengalami kondisi yang kita sebut sebagai kondisi yang super saturated sehingga dia ikut berubah fase dari liquid menjadi padatan karena konsentrasi airnya berkurang maka konsentrasi solutnya dalam bahan itu akan menjadi meningkat jadi peningkatan konsentrasi solut selama pembekuan itu mengakibatkan beberapa efek atau beberapa akibat yang pertama adalah mungkin pH-nya berubah kemudian tentunya karena airnya juga berkurang mungkin piskositasnya akan berubah juga kemudian tegangan permukaan itu akan berubah juga kemudian potensial redox dari cairan yang tidak ikut membeku itu juga akan berubah jadi ini tadi kita sedikit menyinggung tentang titik etektik yang kita capai pada titik D itu definisinya adalah jadi titik pada saat dimana kristal suatu solut berada dalam kondisi kesetimbangan dengan cairan yang tidak beku dan S itu kita sebut sebagai titik etektik karena bahan pangan itu adalah bahan alam sehingga komponen dalam bahan itu sangat banyak tidak hanya air dan vitamin tapi juga ada komponen-komponen lain yang perlu kita perhitungkan juga maka disini kita tidak bisa menentukan titik etektik dari masing-masing solut tapi kita biasanya menggunakan komponen yang memiliki suhu etektik yang paling rendah ini akibat keterbatasan kita mengetahui titik etektik dari masing-masing komponen dari solut yang ada dalam bahan pangan jadi ini ketika bahan pangan itu kita bekukan sampai berada di bawah TE ketika dia menuju ke DTF atau suhu pressure yang kita setting di awal jadi konsentrasi bahan yang tidak ikut terbekukan itu akan meningkat dan akan membentuk gelas yang menyelubungi kristal es dimana ini sangat tergantung pada komposisi dari solut dan kandungan air pada saat awal jadi ini agak sulit kita prediksi tapi kalau kita menemukan ada selubung gelas yang menyelubungi kristal es mungkin Anda pernah memperhatikan ketika kita masukkan ke dalam freezer itu tidak hanya kristal-kristal es yang kecil-kecil itu yang terbentuk tapi juga akan membentuk seperti lapisan jadi kristalnya itu dilapisi dengan lapisan yang bentuknya itu seperti gelas itu terbentuk karena konsentrasi bahan yang tidak terbekukan itu meningkat dia akan membentuk lapisan gelas yang akan menyelubungi kristal es dan ini tidak bisa kita prediksi seberapa tebal lapisan gelasnya karena sangat tergantung pada komposisi solut dan kandungan air pada saat awal nah tentunya lapisan gelas ini punya manfaat buat kita karena dia akan melindungi tekstur dari bahan pangan kemudian juga akan memberikan kestabilan penyimpanan yang lebih baik karena lapisan gelas ini akan menjadi lapisan pelindung yang melindungi tekstur bahan pangan dan memberikan kestabilan pada saat penyimpanan nah ketika kita melakukan proses pembekuan ini artinya akan terjadi perubahan volume jadi volume bahan atau produk pangan secara keseluruhan ini akan menjadi meningkat jadi kita katakan akan terjadi proses ekspansi jadi bahan pangan itu menjadi volumenya lebih besar karena ketika air itu berubah pasor dari cairan menjadi kristal-kristal es maka volume dari kristal es itu akan sedikit lebih besar dibandingkan dengan volume dari air murni sehingga secara keseluruhan secara overall maka bahan pangan ini akan mengalami peningkatan volume jadi itu ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses atau derajat ekspansi yang terjadi pada saat pembekuan dalam suatu freezer yang pertama adalah kandungan uap air jadi semakin tinggi kandungan uap air ini tentunya jumlah dari air yang bisa berubah faser dari cairan menjadi padatan itu akan menjadi semakin besar sehingga akan mengakibatkan perubahan volume yang lebih besar kemudian susunan sel dari bahan yang kita masukkan ke dalam freezer kemudian konsentrasi solut juga berpengaruh jadi konsentrasi solut yang tinggi ini akan mengurangi titik buku jadi titik bukunya akan menjadi turun sehingga tidak akan mengalami proses pemberkuan atau berubah faser solutnya sehingga kalau dia tidak membeku maka dia akan mengurangi volume dari bahan secara keseluruhan jadi konsentrasi solut dan konsentrasi air ini sangat berpengaruh kemudian suhu freezer-nya juga berpengaruh ini tentu saja mengaruhi proses perubahan faser dari air maupun solut dari cairan menjadi padatan tergantung dari suhu pressure-nya kemudian yang terakhir adalah komponen yang kristal seperti es lemak dan solut yang berkontraksi ketika didinginkan dan akan mengurangi polumo bahan pangan jadi ini karena struktur dari atau komposisi dari bahan itu yang sangat komponen-komponen yang mengkristal seperti lemak maupun solut ini akan mempengaruhi derajat ekspansi dari bahan pangan yang kita masukkan ke dalam freezer ini kita punya waktu kurang lebih masih 10 menit ya nah kemudian berikutnya adalah waktu pembukuan ya nah secara apa namanya secara teoritis ya secara teoritis untuk menentukan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membekukan suatu bahan atau produk pangan ini secara teoritis cukup sulit ya jadi biasanya yang dipakai secara praktis di industri itu adalah kita menggunakan yang namanya efektif freezing time jadi pokoknya yang penting berapa lama waktu yang digunakan oleh bahan pangan itu berada dalam suatu freezer itu kita sebut sebagai waktu efektif untuk melakukan pembekuan ya atau ada juga yang namanya nominal freezing time jadi ini biasanya kita gunakan untuk menentukan atau kita gunakan sebagai indikator kerusakan dari produk yang kita masukkan ke dalam freezer nah kemudian di bagian atas dari slide ini juga disampaikan juga beberapa hal yang mempengaruhi laju perpindahan panas ketika kita melakukan proses pembekuan karena ini terkait dengan waktu pembekuan jadi tentu saja ketika kita bicara laju perpindahan panas karena ada proses perpindahan panas konduksi disana maka tentunya disini konduktivitas thermal bahan ini sangat berpengaruh kemudian juga luas permukaan bahan ini pengaruhi laju perpindahan panas kemudian jarak yang ditemuh panas untuk melalui bahan pangan ini juga sangat mempengaruhi laju perpindahan panas karena akan meningkatkan tahanan kalau jaraknya semakin meningkat atau bahannya semakin tebal kemudian perbedaan suhu antara bahan pangan dengan media pembuku ini terkait dengan driving force perpindahan panas kemudian kalau ada isolasi ini akan mempengaruhi laju perpindahan panas dan juga kalau ada packaging atau pengemas yang bersama-sama kita masukkan bersama-sama dengan bahan ini juga akan mempengaruhi laju perpindahan panas yang diterima oleh bahan pangan nah kenapa waktu pembukuan ini sulit kita prediksi ini ada berapa sebab yang pertama adalah perbedaan suhu awal kemudian perbedaan ukuran kemudian perbedaan bentuk dari masing-masing bahan pangan ini sangat beragam jadi ini akan membuat kesulitan buat kita untuk memprediksi berapa lama waktu pembukuan yang dibutuhkan untuk masing-masing bahan jadi pokoknya di dalam prakteknya yang penting kita masukkan ke dalam freezer kita hitung berapa lama bahan itu dalam freezer itu kita sebut sebagai waktu pembukuan kemudian yang kedua yang menyebabkan waktu pembukuan cukup sulit untuk kita hitung secara teoritis adalah karena adanya perbedaan titik beku dan laju pembentukan kristal es di berbagai bagian bahan pangan jadi seperti yang saya sampaikan tadi di bagian tengah-tengah dari bahan itu merupakan bagian di mana laju perpindahan panasnya itu paling lambat kalau di bagian pinggir atau bagian atas itu posisi di mana laju perpindahan panasnya itu paling cepat jadi artinya ketika kita ingin memprediksi atau mengitung waktu pembukuan maka di sini akan menjadi sangat kompleks karena di bagian yang berbeda dari bahan itu punya laju perpindahan panas yang berbeda-beda kemudian yang ketiga adalah perubahan densitas kemudian konduktivitas termal panas jenis dipositas termal ini semua terkait dengan persamaan parameter yang kita gunakan untuk mengitung waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan ini semuanya mengalami perubahan selama proses pembekuan sehingga nanti persamaannya tidak menjadi persamaan yang steady state tapi akan menjadi persamaan yang sifatnya itu unsteady state atau menjadi jauh lebih kompleks jadi secara praktis tidak worth it untuk kita lakukan nah oleh karena itu beberapa peneliti itu menggunakan beberapa asumsi sebagai contoh misalkan saya tidak akan bahas terlalu detail karena terlalu panjang ini jadi misalkan Plung itu di persamaan 21 di T1 itu dia mengembangkan persamaan empiris dari hasil percobaan dengan menggunakan berbagai macam asumsi disini jadi persamaan ini bisa kita gunakan kalau asumsi ini semua ini masuk ke dalam asumsi yang di atau kondisi yang kita pakai itu memenuhi semua asumsi yang dipakai oleh Plung untuk membuat persamaan 21 di T1 oke kemudian untuk peralatan pembukuan sendiri itu ada yang sistemnya batch ada yang sistemnya continue kemudian ini tentunya ditentukan oleh skala produksinya jadi kalau skala produksinya kecil mungkin kita cukup dengan menggunakan yang batch kalau yang skalanya besar kita gunakan alat yang beroperasi secara kontinu mungkin kita membutuhkan alat yang dilengkapi dengan conveyor sehingga bahan atau produk yang akan kita bukukan itu bisa secara kontinu itu bisa kita masukkan ke dalam freezer tapi kalau bahan atau produk yang akan kita bukukan itu jumlahnya tidak terlalu besar maka kita cukup menggunakan proses yang batch jadi ini beberapa dasar ketika kita memilih peralatan proses pembekuan jadi ada laju pembekuan kemudian ukuran bentuk dan pengemas yang dibutuhkan kemudian tipe operasi tadi ya batch atau continue skala produksi besar atau kecil kemudian range produk yang akan diproses kemudian tentunya terkait dengan ekonomi biaya investasi dan biaya operasi ini perlu kita perhitungkan ketika kita memilih alat yang kita gunakan untuk melakukan proses pembekuan nah secara prinsip sama seperti proses chilling atau pendinginan secara umum ada dua jenis freezer yang pertama adalah menggunakan sistem mekanikal seperti yang kita pergunakan di rumah dengan menggunakan freon sebagai media pendingin jadi dilengkapi dengan evaporator kemudian dilengkapi dengan kompresor dilengkapi dengan kondensor dan dilengkapi dengan expansion valve sesuai dengan prinsip siklus refrigerasi yang ada di termodinamika kemudian yang kedua kita bisa juga menggunakan nitrogen cair atau CO2 padat dimana itu kita artinya menggunakan sistem cryogenic seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada proses chilling nah kalau dilihat dari laju perpindahan kristal es maka secara umum freezer itu ada 4 macam ada yang lambat atau slow kemudian ada yang cepat atau quick kemudian ada yang lebih cepat lagi kemudian ada yang sangat cepat jadi yang slow itu contohnya misalkan bahan tangan itu kita kontakkan dengan media pembeku dimana media pembekunya kita hembuskan secara perlahan jadi menggunakan ini ya menggunakan still air jadi apa laju laju udaranya atau laju laju pendinginnya tidak terlalu tinggi atau bisa juga kita menggunakan yang lebih cepat jadi ini media pendinginnya atau udara dinginnya kita hembuskan dengan lebih cepat atau bisa juga dengan menggunakan plate freezer jadi bahannya itu kita letakkan di atas plate yang sudah didinginkan dengan media pendingin jadi media pendinginnya tidak kontak langsung dengan bahan tapi media pendinginnya akan mendinginkan plate dimana plate ini nanti yang akan melakukan pendinginan melalui mekanisme perpindahan panas konduksi terhadap bahan pangan kemudian ada juga yang lebih cepat kita menggunakan fluidized bed jadi sama seperti fluidized proses fluidisasi yang Anda pelajari di praktikum unit operasi satu jadi intinya disini media pendingin dengan bahan itu dikontakkan secara langsung sehingga nanti bahan itu akan bergerak karena pergerakan dari media pendingin di dalam kolom atau bisa juga kita mencelupkan langsung bahan itu ke dalam media pendingin jadi kita celupkan langsung misalkan kita celupkan langsung dalam nitrogen cair sehingga proses pembekuannya itu menjadi sangat cepat sangat sangat cepat jadi itu beberapa macam alat yang biasa digunakan untuk melakukan proses prising atau pembukuan jadi ada cool air cool liquid cool surface cryogenic ini dasarkan pada media pendinginnya nah kemudian yang terakhir disini kita coba lihat beberapa efek yang ditimbulkan oleh proses pembukuan terhadap bahan pangan atau produk pangan jadi efek dari proses pembukuan itu terutama terjadi kerusakan sel akibat pertumbuhan kristal es tapi ini efeknya relatif sangat kecil kalau dibandingkan dengan proses yang melibatkan panas atau kita memberikan panas kepada bahan jadi disini bisa dikatakan efeknya itu sangat kecil karena komponen yang sifatnya itu komponen yang berguna untuk kesehatan itu relatif bisa kita bisa kita apa bisa kita bisa kita amankan gitu ya di dalam bahan karena pada proses pembukuan tidak terjadi kehilangan dari komponen-komponen seperti pigment flavor atau kandungan nutrisi dari bahan pangan nah ketika kita simpan di media untuk membekukan bahan pangan atau perbu pangan jadi secara umum itu semakin rendah suhu penyimpanan beku itu akan menyebabkan perubahan mikrobiologi dan biokimia yang semakin rendah jadi artinya pertumbuhan mikroorganismenya itu menjadi semakin rendah ya sementara kalau suhu penyimpanannya relatif cukup tinggi ya itu bisa menyebabkan efek membunuh mikroorganisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu yang lebih rendah jadi ini pernyataan ini didasarkan pada hasil penelitian maupun hasil praktek di lapangan ya jadi kalau terlalu dingin itu juga tidak terlalu bagus ternyata karena ada beberapa mikroorganisme yang mungkin tidak mati secara langsung tapi malah dia mati pada suhu yang tidak terlalu rendah gitu ya jadi sangat tergantung pada jenis mikroorganismenya nah sementara untuk penyimpanan beku ini itu biasanya ada sedikit sedikit ini ya tidak terlalu banyak sebanyak kalau kita menggunakan apa panas ya jadi ada kadang-kadang ada degradasi pigment kemudian ada kehilangan vitamin ya atau ada aktivitas enzim residual ya dan oksidasi lipid tapi ini biasanya sangat-sangat minim gitu ya jadi secara umum proses pembekuan itu bisa dikatakan cukup aman ya dan cukup bisa apa cukup bisa mencegah kehilangan komponen-komponen yang sifatnya itu apa menguntungkan dari sisi kesehatan ya nah yang terakhir disini ya jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya ketika kita masukkan ke dalam freezer ya kemudian mau kita proses lebih lanjut ya contoh-contoh sederhananya misalkan anda taruh daging di freezer kemudian mau anda masak gitu ya itu kan biasanya kita ini ya kita yang paling simpel kan kita kita hilangkan dulu kristal esnya ya caranya dengan cara macam-macam ya yang paling simpel kan kita taruh aja di udara biasa gitu ya sehingga nanti lama-kelamaan kristal esnya nanti mencair gitu ya tapi kalau ini kita bayangkan dalam satu industri kan artinya butuh waktu yang sangat lama untuk menghilangkan kristal es kalau kita cuma taruh di di udara bebas gitu ya jadi disini kita bisa melakukan proses yang namanya proses tawing ya jadi ini bahan pangannya kita cairkan atau kita masukkan ke dalam air atau udara ya sehingga permukaan es itu akan meleleh membentuk lapisan air ya jadi nanti intinya adalah bahwa sebelum proses sebelum frozen food itu kita proses terlebih lanjut itu kita memerlukan proses pretreatment ya dimana proses pretreatment itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kristal es yang tadi terbentuk pada saat kita simpan di dalam freezer nah proses menghilang kristal es itu itu kita namakan sebagai proses tawing itu kira-kira penjelasan saya mengenai ciling dan freezing untuk pertemuan kali ini ya mungkin sekian dari saya terima kasih selamat sore mungkin ada pertanyaan silahkan oke kalau tidak ada pertanyaan mungkin karena waktunya pas sudah habis juga ya mungkin kita lanjutkan setelah liburan karena minggu depan sudah hari selasa kan hari terakhir masuk sebelum libur ya jadi saya ucapkan selamat berlibur di rumah masing-masing ya semoga sehat semuanya jangan kemana-mana ini sebenarnya pesertanya berapa orang ya sebenarnya ya 15 atau 16 ya ini berarti kan semua peminatan pangan ya angkatan 2018 ya iya pak ada angkatan 17 juga oh 17 juga ada ya berarti totalnya ini 15 ya yang 17 ini si ini ya si ya total yang ikut 15 1 2017 14 berarti 2018 ya apakah 2018 ada yang belum mengambil mata kuliah ini ada yang ketinggalan gak maksudnya seharusnya yang peminatan pangan sudah sudah semua ya oke oke berarti aman lah ya kemarin UTSnya bagus-bagus ya lumayan pak kalau sekarang bilang lumayan itu berarti aman berarti ya aman aman ya mudah-mudahan nanti UTSnya juga aman ya oke ini sudah masuk agak malam ya sudah yang puasa sudah berbuka jadi saya kira kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri dulu sampai disini kita ketemu lagi setelah hibur berarti terima kasih atas perhatiannya selamat sore selamat malam salam sehat semua ya